Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi USB not recognized pada saat kita menyelokkan harddisk atau flashdisk ataupun bahkan mouse ya muncul keterangan USB not recognized Oke langsung aja pertama kita ke pencarian sini dulu ya atau searching kemudian kita ketikan aja power power and sleep setting ini dia ya kemudian kita klik saya gedein dulu nah kemudian disini pilih additional power setting ini ya nah muncul seperti ini kemudian pilih yang change plan setting kemudian pilih lagi change advanced power setting nah ini dia kita cari yang USB setting klik tanda plusnya kemudian muncul lagi USB selective suspend setting tanda plusnya klik lagi ya Nah di sini ada dua on battery sama plugin kita bikin atau ubah menjadi disable dua-duanya ya Nah di sini sudah disable dua-duanya jika sudah kemudian apply kemudian oke aja langsung nah langsung kembali lagi ke pencarian atau searching kita ke device manager ya ini dia device manager kita langsung ke paling bawah yang universal serial bus controller nah disini di seperti ini Intel Air USB kita klik dan kemudian klik kanan pilih yang update driver pilih yang browse my computer pilih yang let me pick from Alice yang ini ya Nah klik yang ini kemudian next kita tunggu beberapa saat sampai instalasinya berhasil nah kemudian jika sudah kita close nah lakukan langkah yang sama atau di update semua yang ada di sini semua kita update satu persatu ya nah semuanya saya disini sudah terupdate nah jika sudah kita close aja semuanya dan lakukan restart dan ke permasalahan yang tadi USB not update recognize itu sudah teratasi Oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh